Terima kasih Kula kedah lapor Sinten Kula pengen nyuan keadilan Kagem keluarga kula Utamanya anak kula niku Kula pengen nyuan keadilan Kula pengen nyuan keadilan Kula pengen nyuan keadilan Dari tahun 2012 hingga tahun 2020 ini Setidaknya ada 114 kasus Yang sudah kami dapini Dan pada tahun 2019 sampai 2020 ini ada sekitar 32 kasus yang kita dampingi, 4 di Makassar, 2 di Lombok, 3 di Situpondo, sisanya di Yogyakarta. Seandainya korban difabel tidak mau untuk dijadikan saksi atau mau melapor. Di sini saya akan bekerjasama dengan pihak dari Kaluraan atau Pamong Kaluraan untuk menjemput dari korban ataupun saksi difabel tersebut. Untuk mau datang ke kantor polisi untuk melaporkan ataupun memberikan keterangan dengan didampingi oleh pendamping yang mengerti ataupun paham dengan bahasa difabel tersebut. Jadi korban datang ke SPK, jadi SPK nanti di sana dilayani oleh SPKT, Kores Penunggidu, kemudian dipilah-pilah apakah perkara tersebut masuk kekara pidana, kemudian diterima, dibikinkan laporan polisi, dan setelah tinggul laporan polisi, kemudian dimimpatkan penanganan ke SPKT, Kores Penunggidu. Dan apabila korban tersebut adalah seorang disabilitas maupun perempuan ataupun anak, rata-rata diserahkan penanganannya di unit PPA. Sebagai aparatur kejaksaan ya, yang bertugas masyarakat undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang kejaksaan. Karena ada beberapa tugas di sana, salah satunya adalah melakukan penuntutan perkara pidana, maupun ada tugas lain yaitu memberikan pelayan hukum di bidang perlataan dan pertahunan negara. Kami sebetulnya tidak membedakan pelayanan baik terhadap masyarakat biasa yang sempurna maupun dengan masyarakat yang disabilitas. Pelayanan terhadap para penyidik depan itu memerlukan kerjasama antar satker. Misalkan di proses peradilan harus ada kerjasama yang baik antara penyidik, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Pembiayaan juga atau pendanaan. Karena apa? Karena selama ini saran dan prasarana untuk para penyidik depan itu belum tercover oleh DIPA. Jadi kami masih menggunakan beberapa mata anggaran seperti perawatan gedung untuk menyesuaikan dengan kebutuhan tersebut. Yang ketiga adalah harus ada aturan hukum yang bisa menjadi payung hukum bagi pelayanan para penyidik depan tersebut. Baik pelayanan secara umum maupun pelayanan dalam proses persidangan. Anakku punya kekurangan disabilitas. Sekolah-sekolah, rong ewu, semelas, musibah, dipun rekosa Pak Dini. Lajeng amin. Kehamilan menikok, tingkah mengertasi di buru. Amarti ajeng di lomba api lari. Lari wangkan di uji. Kekerasan anak pulau. Pulau mbak penerima. Lajeng Pak Polisi di telpon. Lajeng Pak Polisi melaporkan ke pihak sikap. Pelindungan anak. Kehakiman langsung kejaksaan. Sampai berapa bulan berjalan. Langsung Pak Dih dihukum 14 tahun penjara. Dalam rangka untuk menjamin hak dari penyandang disabilitas itu memang sangat penting. Diperlukan sosialisasi khususnya kepada masyarakat biar lebih aware terhadap penyandang disabilitas. Kemudian satu yang akan saya tambahkan bahwa memang diperlukan penyediaan pranata dan tata laksana proses jelingkungan peradilan yang ramah dan mengatasi hambatan, aksesibilitas fisik dan non-fisik yang memang itu yang kerap dihadapi oleh penyandang disabilitas. Dalam proses persidangan itu tentunya tidak lepas dari hukum acara. Proses hukum itu ada hukum materi, ada hukum acara. Seperti itu. Nah, artinya apa? Kalau hukum acara itu seperti rel. Rel yang harus kita ikuti. Itu enggak boleh kanan-kiri belak-belak. Yang jelas itulah yang harus kita ikuti hukum acaranya. Nah, bagaimana pentingnya hukum acara itu bagi proses persidangan teman-teman di Wabel yang berhadapan dengan hukum? Ada hal-hal tertentu yang mempunyai karakteristik berbeda antara teman-teman penyandang di Wabel dengan yang lain. Seperti tadi misalkan perempuan berhadapan dengan hukum punya karakteristik sendiri dikaitkan dengan karakteristik perempuan itu sendiri. Kemudian anak-anak juga punya karakteristik sendiri yang memerlukan hukum acara tersendiri. Demikian juga menurut pendapat saya adalah penyandang di Wabel yang berhadapan dengan hukum. Hakim harus diberikan, hakim maupun jaksa maupun polisi harus diberikan rel yang jelas. Mana yang harus digunakan ketika menghadapi penyandang di Wabel berhadapan dengan hukum? Jalur Bapak, gambar jalur. Kemudian kami juga membuat layanan untuk layanan bagi pojok layanan itu mencakup dengan layanan disabilitas. Pelayanan satu pintu itu dan berikut ada dari jalur, dari layanan disabilitas. Dan nanti kami juga memproses untuk kaitan dengan kursi roda, kemudian nanti juga kaitan dengan proses untuk kamar mandinya. Kemudian mengenai peningkatan kapasitas SDM tadi. Kita juga perlu bantuan itu baik dari organisasi penyandang di Wabel itu melalui kemitraan maupun dengan upaya untuk memasukkan ke dalam kurikulum pelatihan. Baik itu hakim maupun menegak hukum yang lain di dalam pelatihan masing-masing maupun di dalam pendidikan. Sehingga itu akan lebih menyeluruh. Kemudian tanggung jawab sosial gitu ya. Nah, kalaupun untuk informasi keluar atau kemudian tanggung jawab sosial keluar itu lebih banyak kita lakukan melalui komunikasi di dalam persidangan. Tetapi untuk keluar sendiri mungkin diperlukan teman-teman dari penyandang di Wabel untuk lebih aktif untuk melakukan penampingan di luar. Seperti yang sampaikan tadi Ibu-Ibu tadi bahwa sebetulnya dimensinya itu bisa di dalam proses persidangan maupun di luar lingkungan sosial penyandang di Wabel yang berhadapan dengan hukum. Jadi dulu kita pernah meladakan pelatihan dengan pusat ini berkaitan dengan bagaimana atau tata cara untuk berkomunikasi dalam penanganan kearah disabilitas. Nah, itu hanya sekali saja. Berkaitan dengan waktu dan pergantian personil ini perlu dibindukan secara berkala seperti itu. Kemudian pendampingan-pendampingan apa yang dibutuhkan oleh korban maupun kewakum itu juga harus mendesak dalam pertanyaan jika ada permasalahan juga harus ada. Semuanya bisa diumat secara diam-diam karena ada wartawan yang memasuki penerapan dari PP39 tahun 2020 terkait komunikasi. Kami terima kasih kepada Kores Gunung Kipul, Kejaksaan Gunung Kipul, dan pengadilan negeri dan pengadilan agama Gunung Kipul yang dipionir untuk perwujudan peranian yang dikonsumsi di Indonesia. Terima kasih. Terima kasih.